Berapa dana yang ingin kamu cairkan? Penjualan reksadana akan ditentukan oleh robo kami agar alokasi kamu tetap terjaga. Saya pilih jual reksadana semuanya karena... Halo teman-teman, selamat datang di channel Nukulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial singkat cara mencairkan dana cashback bibit. Kemarin saya sudah membahas gimana caranya menggunakan cashback bibit. Kali ini kita akan mencairkan cashback bibit. Gimana caranya? Perlu diketahui bahwa cashbacknya harus masuk dulu di aplikasi bibit dengan adanya email di mana pada tanggal 24 saya order dan baru masuk tadi sore ya, jam 6.47. Berarti hampir jam 7 sore ya, setengah 7 lewat, senilai Rp1.925.000. Itu totalnya ya, total cashback. Dengan nama reksadana-nya, reksadana Sariah Majoris Sukup Negara Indonesia. Oke, terus kita langsung ke aplikasi bibitnya. Tapi perlu diketahui bahwa teman-teman, saya di sini menggunakan aplikasi bibit versi desktop. Walaupun versi desktop itu sama persis dengan versi yang ada di HP teman-teman atau di HP saya ya. Nilai portfolio saya Rp2.426.686. Dengan keuntungan Rp1.687. Ini baru 2 hari teman-teman. Satu hari dapat sekitar Rp600.000. Kemudian di hari kedua dapat Rp1.000.000 lebih. Dengan impel hasil sekitar plus 0,07%. Di sini ada dana tabungan, ada dana pensiun. Semuanya reksadana saya masuk dana pensiun. Senilai Rp2.426.000. Kalau kita lihat video sebelumnya, kita menggunakan dana utamanya itu kita beli reksadana senilai Rp500.000. Dan bisa menggunakan cash pay Rp1.925.000. Sehingga hari ini kita bisa cairkan. Kita coba cek portfolio-nya teman-teman. Kita langsung ke dana pensiun. Di mana pasar uang kita alokasikan 2% sekitar Rp40.000. Targetnya 10%. Kemudian di obligasi investasinya ada Rp2.000.000. Alokasinya 93%. Targetnya 65%. Kemudian ada saham investasinya Rp131.150.000. Itu sudah plus keimbal hasil. Dengan alokasi 5% dan target 25%. Oke. Sebelum menjual atau sebelum mencairkan, ada hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Di sini ada transaksi. Kemarin saya sudah order. Masuknya di order. Kemudian di sini ada historinya. Coba kita cek untuk hasil masuknya berapa hari ya. Ini misalkan yang awal mula. Ini yang totalnya Rp500.000. Itu belinya tanggal 24. Masuknya tanggal 25. Mulai ada histori itu tanggal 26 guys. Kemudian untuk cashback-nya. Itu mulai tanggal 24. Dan masuk dihitung tanggal 28. Meskipun berhasilnya tanggal 27. Tapi secara resminya itu historinya masuk tanggal 28. Oke. Di sini ada support. Kita bisa chat dengan Bivid. Kemudian di sini ada profil. Di mana di sini juga ada kode referral. Ada 76 teman yang sudah bergabung. Kemudian yang paling penting adalah nomor rekening. Nomor rekening ada di mana? Ada di setting guys. Masuk ke profil. Kemudian di setting. Kemudian ini ada kembang akun bank. Punya saya ini sudah benar ya. Bank BCA. Terus nama Rodisaputra. Dengan nomor rekening 001-52551. Kalau mau tambah rekening juga bisa. Misalkan tambah rekening apa gitu ya guys. Permohonan penambahan rekening bank hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Bivid. Jadi kalau yang versi desktop nggak bisa ya. Teman-teman harus buka dengan aplikasi Bivid yang versi mobile. Rekeningnya sudah benar. Kemudian kita akan cek portfolio. Kemudian cek dana pensiun. Di bawah kiri ini ada klik jual. Di kanan anda top up. Teman-teman pilih jual. Saya pilih jual ya. Kemudian di sini dikasih tahu. Yang perlu diketahui sebelum menjual reksadana. Pertama, harga reksadana. Harga jual kamu akan menggunakan harga per unit pada hari yang sama. Jika dilakukan sebelum pukul 13.00. Berarti kalau misalkan saya jual di jam 11 ini. Sekitar jam 11an ya. Nanti ngikutin harga yang besok hari. Kemudian untuk durasi pencairan reksadana. Dan akan cair ke rekening kamu dalam 2-7 hari kerja tergantung jenis reksadana. Kemudian biaya transfer antar bank. Jika rekening bank kamu berbeda dengan bank penampung. Maka akan dikenakan biaya transfer oleh pihak bank. Misalkan dari BNI ke BCA kena biaya transfer 3.500. Nah, kalau misalkan dilihat dari transaksi saya. Misalkan saya top up dana untuk reksadana itu tanggal 24 dan masuk tanggal 28 ya. Untuk cashbacknya berarti sekitar berapa hari tuh guys. 24, 25, 26, 27, 28. 5 hari. Ya, kurang lebih maksimal 1 minggu baru masuk ya. Kita cek. Saya mengerti. Oke. Berapa dana yang ingin kamu cairkan? Penjualan reksadana akan ditentukan oleh robo kami. Agar alokasi kamu tetap terjaga. Saya pilih jualan reksadana semuanya. Karena untuk modal usaha lagi. Nanti kita akan mencoba untuk membuat konten lagi. Dengan membeli produk, terus di review, terus dijual lagi. Ya, seperti itu. Agar channel Youtube Lepulau Media terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung, menonton video-video saya. Hingga ada 50 ribu subscriber. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di-share bahwa investasi reksadana di Bibit itu sangat menguntungkan guys. Tapi ya, pilih-pilih lah reksadananya. Saya sarankan pakai robo agar lebih aman ya. Untuk profil risikonya nanti biar ketahuan dan kamu bisa ambil resiko yang terendah. Karena reksadana itu investasi dengan resiko terendah setelah deposito. Kalau deposito paling rendah. Kita langsung jual saja teman-teman. Kita klik jual. Di sini ada penjelasan. Dana investasi yang kamu cairkan. Sukor Invest Sariah Money Market Fund. 32 unit. Atau 32,5 unit ya. Mayoris Sukuk Negara Indonesia. 1.746,4 unit. Sukor Invest Sariah Equity Fund. 67,6688 unit. Komisi Penjualan Gratis. Kemudian, perkiraan dana disairkan Rp 2.426,686. Perkiraan dana disairkan Rp 2.426,686. Kemudian, perkiraan biaya transfer antar bank Rp 3.500. Cashback biaya transfer antar bank Rp 3.500 berarti artinya biaya transfernya gratis. Oke. Sumber rekening BCA, BNI, dan rekening kamu adalah BCA. Saya menyetujui penjualan raksa dana yang tertera di halaman ini. Saya mengerti bahwa total dana yang dicairkan merupakan perkiraan. Dana yang didapat bisa berubah sesuai dengan harga penutupan raksa dana di hari penjualan. Maksudnya gimana guys? Ini adalah harga raksa dana di hari ini. Tapi, kalau misalkan besok terjualnya hari esok, berarti mengikuti harga raksa dana hari esok. Begitu. Oke, kita setuju saja checklist. Klik jual. Di sini ditanya, alasan mencairkan dana. Jawaban kamu sangat berarti buat kami demi meningkatkan kenyamanan berinvestasi. Ini pilihannya. Targa tercapai. Nilai portfolio menurun. Kebutuhan darurat. Cairkan promo. Kurang paham dan cemas. Pindah ke platform investasi lainnya. Saya ingin pilih cairkan promo saja ya. Walaupun sebenarnya, kalau misalkan kita cek itu harga investasi saya itu naik. Oke, kirim. Yee, biaya transfer kamu, Bibit. Balikin dalam bentuk cashback. Tutup. Oke. Kita akan cek. Klik saja salah satu. Ini di sini. Ini order jualan tanggal 28. Ya, sekitar 2 sampai 7 hari. Perkiraannya sih 4 hari sampai 5 hari. Menurut saya. Ya, gitu saja. Saya tutup. Sekian terima kasih yang sudah nonton. Kalian semua hebat. Luar biasa. Thank you yang sudah nonton. Bye-bye.